Intro Inilah kisah seorang ilmuwan Soviet bernama Vladimir Petrovich Demikov Tahun 1955, Demikov memamerkan hasil eksperimennya berupa anjing berkepala dua Dia menempelkan kepala kedua di sisi leher seekor anjing Kepala kedua diperoleh dari anjing kecil berbulu coklat Yang mengejutkan, baik anjing dan kepala anak anjing kedua itu hidup dan bereaksi terhadap ranga-ranga Dokter Frankenstein dari Soviet itu melakukan eksperimen serupa beberapa kali untuk terobosan medis Tahun 1937, Demikov muda menciptakan jantung buatan pertama Jantung itu berhasil ditanamkannya ke dalam seekor anjing Anjing itu bertahan selama lima jam Lulus dari perguruan tinggi, Demikov akhirnya berhasil melakukan transplantasi jantung dan paru-paru Juga transplantasi hati dan ginjal pada anjing dan kucing Anjing dan kucing hasil eksperimennya bertahan selama sebulan Eksperimen dengan memotong arteri koroner lebih memuaskan Empat anjing bertahan selama dua tahun Seekor anjing yang dioperasi pada tahun 1953 bertahan selama tujuh tahun Karena kesuksesannya, Demikov mulai beralih ke eksperimen yang lebih berani Tahun 1954, dia menjangkaukan kepala dan kaki depan anak anjing kecil ke leher anjing dewasa yang besar Enam hari hidup bersama, kedua kepala dan tubuh bersama kemudian mati Dari artikel eksperimen Demikov, seorang ahli bedah jantung pun menjadi tergerak Adalah Christian Barnard yang memperbanyak percobaan dengan menjangkaukan kepala seekor anjing ke anjing lainnya Anjing itu bertahan selama beberapa hari Nantinya, Barnard akan melakukan transplantasi jantung manusia pertama yang berhasil di dunia Jantung itu berasal dari seseorang yang baru saja meninggal karena cedera kepala Jantung itu berasal dari seseorang baru saja di uratuhan Jantung ini mempunyai dengan menj Veteran dari langkah yang baru saja di possibilitas Jantung itu berasal dari jantung were selama screwed on Jantung entra sudah semperasal dari semubainen Jantung itu berasal dari seseorang wow